Intro Dinilai berpolitik, Panglima TNI dibinta mundur Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantio dinilai telah berpolitik menyusul sejumlah pernyataannya akhir-akhir ini Mulai dari perintah menonton film G30 SPKI hingga ucapannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata api yang kemudian diralat oleh Menkopol Hukam Wiranto Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan PSPK Universitas Pajajaran Bandung, Muradi menilai Jendral Gatot telah melakukan sejumlah manuver politik dalam setahun belakangan ini Dia menyebut tiga contoh yakni menunggangi momentum aksi demo 4 November atau 2 Desember alias 212 Kedua, dengan mendorong momentum misalnya melalui perintah nonton barang film G30 SPKI ketiga menciptakan momentum baru Saya sudah lihat dia berpolitik sejak setahun lalu, buat saya berat untuk mengatakan Jendral Gatot tidak berpolitik Ujar Muradi kepada wartawan Kalau dia gentleman, baik-baik serahin komando, ya sudah saya berpolitik, tambah dia Dalam catatan detik.com, Gatot juga pernah membuat kontroversi ketika dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi Menyatakan dirinya tersinggung bila umat Islam di tuding akan melakukan makar Kalau ada demo, jangan dianggap makar Pasti demo akan dilakukan dengan kedewasaan masyarakat salurkan aspirasinya Dan itu sah-sah saja Ujar Gatot pada tanggal 4 Mei 2017 Padahal beberapa waktu sebelumnya, Polri baru saja menangkap sejumlah tokoh yang dianggap akan membuat makar Dengan menunggangi aksi-aksi masa, meski terkesansungkan, kadifumas irjen Setio Wasisto kepada Pels akhirnya menyatakan Penetapan tersangka sudah memenuhi prosedur yang harus dilalui Bukti? Ada bukti Bukti kan pasti ada Ujar Setio menanggapi pernyataan Jenderal Gatot Selang dua pekan kemudian, Jenderal Gatot kembali membuat sejumlah pihak tercengang Saat tampil dalam rapat pimpinan nasional Partai Golkar di Balikpapan Dia membacakan puisi tapi bukan kami punya Puisi karya konsultan politik Denny J.A. itu berisi kritik terhadap pemerintah Kalau paling 5 bermaksud dengan puisi ini untuk kritik pemerintah Jokowi, salah alamat deh Jangan-jangan ibarat menepuk air di dulang Terpecik muka sendiri Ujar anggota Komisi 1 DPR Andreas Hugo Pareira dari fraksi PDI Perjuangan tanggal 20 Mei 2017 Secara terpisah, Ketua Setara Institut Hendardi menilai saat ini Jenderal Gatot tengah mencari momentum untuk memperkuat profil politiknya Dia pun mengingatkan Presiden Jokowi berhati-hati mengambil sikap atas Panglima TNI tersebut Kalaupun Presiden Jokowi akan mengambil sikap tegas kepada Gatot Ia menyarankan berupa tindakan normatif dan biasa-biasa saja Hendardi yakin cara-cara berpolitik tidak etis yang kini diperagakan Jenderal Gatot perlahan-lahan akan layu Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya Maka, tindakan atas Gatot Normantio haruslah merupakan tindakan normatif dan biasa-biasa saja Sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang Hujarnya dalam pernyataan tertulis Senin tanggal 25 September Penilaian bahwa Panglima TNI berpolitik juga datang dari Partai Demokrat Ini menyusul sikap Panglima yang melaporkan data intelijen soal pembelian 5.000 pucuk senjata kepada para senior TNI Ketimbang Presiden Joko Widodo sebagai Panglima tertinggi TNI Bagi kelangsungan demokrasi, kita semua cukup waras untuk memahami pemesanan 5.000 senjata serbu oleh badan intelijen Bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya Ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rahlan Nasidik Panglima TNI Jenderal Gatot pada Jumat pekan lalu sudah menjawab soal tudingan dia berpolitik Menurutnya tak jadi masalah jika ia dituduh bermain politik Kalau politik, apa saja dipolitisasi Kamu-kamu saja bisa dipolitisasi Jadi biarin aja Ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Wakil Ketua DPR Fadlizon membela Jenderal Gatot Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa Jenderal Gatot tidak berpolitik Dikutip dari detiknews.com Sub indo by broth3rmax